Intro Pemirsa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7D Reverse Reporate BI 7DRR menjadi 4,25 persen memberi pengaruh terhadap lembaga keuangan mikro salah satunya lembaga perkreditan desa atau LPD di satu sisi kenaikan suku bunga ini tidak bisa diikuti oleh LPD dan di sisi lain terjadi persaingan ketat menarik dana masyarakat Salah seorang pengelola LPD di Bali Ketut Madre mengatakan hal yang paling mengancam bagi LPD jika terjadi kenaikan suku bunga yaitu pemindahan dana tabungan ataupun deposito dari LPD ke bank lain kondisi ini menurutnya harus menjadi hal yang sangat dicermati oleh LPD jika suku bunga bank naik secara otomatis terjadi dana dengan suku bunga yang lebih rendah di LPD akan pindah ke bank lain kondisi ini dikatakannya membuat LPD harus bersaing mengimbangi kenaikan suku bunga namun kenaikan suku bunga terhadap dana di LPD otomatis juga harus diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit namun diakuinya beresiko alias dihantui adanya kredit macet di tengah situasi perekonomian belum pulih dikatakannya persoalan di LPD berbeda nasabahnya tradisional kondisi ini harus dicermati dengan kehatian-kehatian oleh pengelola LPD sehingga harus bisa memitigasi risiko kenaikan suku bunga acuan apalagi di situasi ekonomi belum normal seperti saat ini ada kenaikan harga minyak BBM artinya menurut pengamat ini sangat beresiko Balipos melaporkan selamat menikmati